Selip Gaji Bupati Banjarnegara Jawa Tengah Budi Sarwono belakang jadi perbincangan Selip Gaji Bupati Banjarnegara itu diunggah pada Rabu 2 Oktober 2019 Dalam keterangan postingan yang dijelaskan bahwa amplop berwarna coklat itu adalah gaji Bupati Banjarnegara bulan Oktober 2019 Dalam blip gaji tersebut tertulis bahwa besaran gaji bersih Bupati Banjarnegara sebesar Rp6.114.100 Hanya saja gaji yang diterima sebanyak Rp5.961.200 Karena dikotong zakat lewat bus sebesar Rp152.900 Budi Sarwono membenarkan selip gaji tersebut adalah miliknya Awalnya kata dia selip gaji tersebut difoto oleh anaknya yang masih duduk di banggo kelas 2 sekolah menengah pertama Anak saya lagi duduk di samping saya Anak saya kelas 2 SMP baru tahu gajinya bapaknya sebegitu kaget Berarti sama uang saku saya waktu kemarin ke Bali lebih banyak uang saku saya Hal itu kemudian foto ujar Budi Sarwono Kemudian Budi Sarwono memberikan foto slip gaji itu kepada kepala saksi pengelolaan informasi dinas komunikasi dan informasi banjarnegara Terkait tanggapan pengguna media sosial yang beragam Budi Sarwono tak begitu mempersoalkan Ada banyak yang berkomentar katanya ada yang kasihan Banyak yang gak senang juga yang gak apa-apa Wong memang gajinya segitu tanya Lagi lanjut Budi Sarwono mengatakan bahwa gaji yang diterimanya setiap bulan memang sesuai dengan yang tertera pada strip gaji Hanya saja Budi Sarwono juga menerima uang operasional sebagai bupati Tunjangan gak ada Gak ada tunjangan apa-apa Uang operasional ada Uang operasional saya 31 juta Itu untuk keperluan keliling sehari-hari pulsa untuk kondangan dan sebagainya Budi Sarwono mengatakan Besaran gaji yang dia terima yaitu sebesar 5,9 juta dinilai terlalu kecil Kalau saya harus keliling 20 Kecamatan gimana Kalau Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah Kasian Ada 35 kabupaten kota Kalau seperti itu Ngajari bupati cerutak atau suka mencuri Kalau cerutak sudah disiapkan jeratan senjata KPK Habis bupati se-Indonesia sambung Budi Budi Sarwono berharap pemerintah pusat dapat memperhatikan gaji para kepala daerah Kalau memang negara ada anggaran Memperhatikan bupati dan bupati Alhamdulillah Kalau tidak ada juga tidak apa-apa Budi Sarwono secara pribadi tidak mempersoalkan besaran gaji yang diterima Sebelum menjadi bupati Budi Sarwono merupakan pengusaha sukses di daerahnya Harapan Kalau ada peningkatan syukur Alhamdulillah Kalau tidak ada ya sudah Bupati seluruh Indonesia adalah pernah menyampaikan ke Menpan RP Kalau tidak salah tahun 2017 Di sisi lain Budi Sarwono mengatakan Idealnya gaji seorang bupati paling tidak 100 atau bahkan lebih dari 150 juta Kalau anggota di mana saja 30 juta bupati 100 juta atau 150 juta Kata bupati ketika dihubungi Kamis 3 Oktober 2019 Budi Sarwono berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kenaikan gaji para kepala daerah Menurutnya kenaikan gaji kepala daerah diperlukan agar seimbang dengan gaji para pejabat atau kepala lembaga lainnya Kalau sudah viral ya enggak apa-apa Mudah-mudahan pemerintah malu dan melipatkan 10 atau 20 kali Berwartihat sekarang Kami 90ание Kami Kami 53 Kami 84 Selamat menikmati